Partai Perindo akan menyelenggarakan rapat pimpinan nasional pada 21 hingga 22 Maret 2018 mendatang. Rapimnas Partai Perindo yang melibatkan seluruh perwakilan pengurus partai dari pusat dan daerah ini akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ada yang istimewa dengan acara silaturahmi pengurus DPP Partai Perindo bersama Presiden Joko Widodo pada Senin pagi di Istana Negara Jakarta. Bukan semata setting tempat yang berlangsung di istana, tetapi juga terkait pertemuan di antara keduanya yang memberi sinyal positif sebuah komunikasi politik Presiden dengan Partai Politik. Terlebih bagi Partai Perindo, pertemuan ini menjadi pengukuhan eksistensi partai yang kini sudah resmi dinyatakan sebagai parpol peserta pemilu 2019. Menurut Ketua Umum Perindo Haritanusudibyo, pertemuannya bersama Presiden banyak membahas terkait keberlangsungan kehidupan demokrasi yang sehat di tanah air, termasuk yang terdekat adalah penyelenggaraan pemilu 2019. Jadi beliau memberikan arahan, saran-saran kepada kami sebagai Partai Baru peserta pemilu. Jadi supaya diketahui Partai Perindo sudah resmi sebagai peserta pemilu tahun 2019 dengan nomor urut 9, jadi kami sampaikan juga tadi kepada beliau dan beliau memberikan arahan supaya nanti dalam pelaksanaan pemilu supaya jurdil ya, jujur, adil, tidak ada mani politik, ya semua yang baik tentunya tadi disampaikan oleh beliau untuk supaya kami ketahui dan tentunya kami ikuti. Tanya Bapak Presiden memberikan arahan supaya normatif ya, bahwa kita merilah peserta demokrasi ini kita lakukan dengan perintegritas ini ya itu, semua aturan kita ikuti. Dalam kesempatan silaturahmi tadi, Ketua Umum Partai Perindo Haritanusudibyo juga menyampaikan undangan resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam pembukaan rapat pimpinan nasional Partai Perindo pada 21 hingga 22 Maret mendatang. Rapimnas yang dihadiri pengurus Perindo Pusat dan Daerah bakal mengukulkan secara resmi dukungan kepada Presiden Jokowi sebagai calon presiden pada penilu serentak tahun 2019. Terik Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.